Menjelang ASEAN Economic Minister Meeting and Relate Meetings, pertemuan para Menteri Ekonomi di negara ASEAN ke-55, berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut tamu negara yang akan hadir. Bandara Internasional Ahmad Yani, Sumarang, akan memaksimalkan sarana-prasarana yang ada dan akan mengkondisikan slot penerbangan yang ada saat ini. Sejumlah persiapan dilakukan oleh pihak Bandara Internasional Ahmad Yani, Kota Sumarang, menjelang perhelatan event internasional, yakni ASEAN Economic Minister Meeting and Relate Meetings, atau pertemuan para Menteri Ekonomi di negara ASEAN ke-55. Untuk menyambut tamu negara ASEAN yang akan hadir, Bandara Ahmad Yani akan memaksimalkan sarana dan prasarana sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, termasuk petugas yang ada di terminal Bandara Ahmad Yani. Serangkaian fasilitas juga akan disiapkan oleh pihak Bandara, diantaranya yakni menggrade rute, long tambahan, dropping penjemputan, dan juga kedatangan. Kuna memperlancar penerbangan di Bandara Internasional Ahmad Yani, Sumarang, pihak pengelola Bandara akan berkoordinasi untuk mengatur slot penerbangan. Untuk saat ini, terdapat 50 slot penerbangan untuk setiap harinya di Bandara Ahmad Yani. Ya, baik, kita dalam waktu dekat, itu tanggal 16 sampai tanggal 23, kita ada event internasional, yaitu adanya ASEAN Economics Minister, pertemuan yang ke-55, yang akan dilaksanakan di Semarang. Nah, itu paling tidak akan dihadiri oleh 32 Menteri Ekonomi di negara-negara sahabat, yang di ASEAN. Ini cukup prestisius dan ya hampir sama dengan persiapan G20. Bila kena itu, kita melakukan persiapan-persiapan, dan kemarin juga koordinasi penerbangan ya, termasuk juga Dirjen juga sudah datang ke Bandara ini untuk melihat dan mensertifikasi bahwa Bandara kita itu siap untuk menyambut ataupun mensupport kegiatan sebut. Pada ASEAN Economic Minister Meeting and Relate Meetings, rencananya akan dihadiri kurang lebih 17 Menteri Ekonomi ASEAN, 12 Menteri Ekonomi Negara Mitra ASEAN, dan 25 para pejabat tinggi ekonomi. Pada pertemuan akan membahas isu internal ASEAN, seperti peningkatan perdagangan dan juga fasilitasi perdagangan di ASEAN, serta juga akan membahas isu eksternal ASEAN, khususnya meningkatkan kerjasama dengan negara mitranya. Terima kasih.